Mudah-mudahan Desa Petal Pandemi merupakan salah satu percontohan mulai dimulainya yaitu untuk digitalisasi di seluruh wilayah Kabupaten Kedih. Terima kasih telah menonton! Kita memperkenalkan aplikasi Smart Connect untuk layanan administrasi kependudukan. Tujuannya untuk internet desa kita karena ini era modernisasi, kita untuk mengangkat potensi-potensi desa, juga mempermudah layanan kependudukan, juga promosi potensi yang ada di desa kita melalui jaring sosial. Terima kasih telah menonton! Sistemnya kita nanti untuk layannya di peratori oleh BUMDES, nanti salah satu unit BUMDES nanti ada layanan jaringan internet ke masyarakat yang harganya nanti juga sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan keadaan BUMDES. Jadi masyarakat tidak keberatan, BUMDESnya bisa berjalan. Dengan disadari maupun tidak disadari, kita masuk di era digital, di mana kita dituntut untuk kerja cepat, efisien, dan mudah. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan. Untuk hal itu, dibutuhkan internet mendominasi banyak aspek keujuan kita, sehingga internet menjadi kebutuhan masyarakat dan pemerintahan. apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Kebutuhan internet saat ini sangat-sangat dibutuhkan. Mudah-mudahan Desa Betel Pandian merupakan salah satu percontohan mulai-dimulainya, yaitu untuk digitalisasi di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Oke Pak Ades, Alhamdulillah di Desa Betel Pandian, Kecamatan Agilwe, Kabupaten Kediri, pada kesempatan ini telah dibuka kaitannya dengan program digitalisasi desa. Tadi sudah kita sampaikan bahwa merupakan awal dari program digitalisasi desa, karena sekarang di era yang serba digital, sekarang serba online, sehingga ini pada hari ini kita adakan launching kaitannya dengan digitalisasi dan internet desa. Manfaat lain untuk desa, kita untuk pencengpenuhan administrasi kebutuhan, layanan-layanan kebutuhan, dan mengangkat potensi-potensi desa UMKM dan promosi-promosi desa lewat jaring sosial. Aplikasinya ada untuk aplikasi kebutuhan, kita namakan Smart Connect. Jadi masyarakat yang punya HP nanti tidak perlu antri. Ini juga di era pandemi, jadi mencegah antrian juga tinggal sesuai keinginan dari masyarakat, nanti mau minta suat apa. Tinggal nanti isi di aplikasi, di klik, nanti tinggal ke desa, tinggal klik, jadi tidak membuat antrian. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.